Halo semuanya, kembali lagi di jadul. Kali ini jadul akan bahas iPhone lagi. Lebih tepatnya kita akan bandingin antara iPhone-iPhone bekas dengan iPhone SE 2nd Generation atau 2020. Karena seperti yang kita tahu, pada bulan April kemarin iPhone SE 2020 telah dirilis. Sama seperti generasi iPhone SE sebelumnya, iPhone SE kali ini juga menyajikan harga yang murah dengan performa tinggi saat ini. Meskipun dengan bodi yang terbilang cukup jadul. Maka dari itu kita akan bandingkan mana kira-kira yang lebih layak dibeli antara iPhone bekas atau iPhone SE 2020. Disclaimer aja, iPhone bekas yang akan dibahas di sini adalah iPhone bekas dengan harga yang mirip-mirip dengan harga iPhone SE 2020 saat ini. Jadi yang akan masuk dalam perbandingan kali ini adalah iPhone X, XS, XS Max, dan XR. Sebagai informasi, saat ini harga iPhone SE garansi resmi berkisar 7 hingga 8 juta. Sementara iPhone X 6 sampai 7 juta, XS 8 jutaan, XS Max 9 jutaan, dan XR 7 jutaan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari dimensi bodi iPhone SE 2020. Bodi iPhone SE 2020 bisa dibilang sangat mungil jika dibandingkan dengan beberapa iPhone generasi terakhir. Ini karena iPhone SE 2020 mengusung bodi dari iPhone 8 yang memiliki ukuran 138,4 x 6 7,3 x 7,3 mm dengan berat 148 gram saja. Untuk iPhone X atau iPhone X, dimensi HP yang dirilis September 2017 ini berukuran 143,6 x 70,9 x 7,7 mm dengan berat 174 gram. Lanjut ke iPhone XS, iPhone yang dirilis bersama iPhone XS Max dan XR pada September 2018 ini memiliki ukuran 143,6 x 70,9 x 7,7 mm yang sama persis dengan ukuran iPhone X dan berat yang sedikit bertambah yaitu 177 gram. Selanjutnya adalah iPhone XS Max. HP ini memiliki dimensi berukuran 157,5 x 77,4 x 7,7 mm dan berat 208 gram. Yang terakhir adalah iPhone XR yang memiliki dimensi 150,9 x 75,7 x 8,3 mm dan berat 194 gram. Pada bagian depan dan belakang, semua HP yang telah saya sebutkan menggunakan perlindungan kaca Gorilla Glass sehingga support wireless charging tapi tidak disebutkan generasi berapa. Sementara itu bagian frame dari HP iPhone SE 2020 dan iPhone XR menggunakan aluminium sedangkan iPhone yang lain menggunakan stainless steel. Untuk ketahanan terhadap air dan debu, iPhone SE 2020, iPhone X serta XR telah menyandang sertifikasi IP67. Untuk XS dan XS Max sertifikasi ketahanan air dan debunya adalah IP68. Perbedaan pada IP67 dan IP68 adalah terletak pada kedalaman tahan airnya. IP67 hanya dapat bertahan hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, sementara IP68 mampu bertahan hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Tapi tentu saja sangat tidak disarankan untuk menjatuhkan atau menggunakan HP ini di dalam air. Untuk layar, iPhone SE 2020 sayangnya masih menggunakan IPS LCD 4,7 inci berasio 16 banding 9 dengan resolusi 750 x 1334 pixels dan kerapatan 326 ppi. Layar berjenis sama dengan kerapatan yang sama juga digunakan pada iPhone XR namun resolusi yang digunakan 828 x 1792 pixels dengan rasio 19,5 banding 9. Untuk iPhone X, XS dan XS Max, layar yang digunakan berjenis OLED, retina, display berasio 19,5 banding 9 dengan kerapatan 458 ppi. Untuk iPhone X dan XS, ukuran layar yang digunakan sama-sama 5,8 inci dengan resolusi 1125 x 2436 pixel. Sementara untuk iPhone XS Max, dengan ukuran bodi lebih besar, ukuran layarnya juga menjadi lebih besar yaitu 6,5 inci dengan resolusi 1242 x 2688 pixel. Untuk fitur pada layarnya, iPhone X, XS dan XS Max memiliki teknologi lebih lengkap dan lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Dolby Vision, HDR10, 3D Touch dan 120Hz Touch Sensing. Sementara pada iPhone SE 2020 dan XR, semua fitur tersebut absen. Lanjut ke bagian OS, semua hape yang dibahas kali ini sudah berjalan di iOS 13. Hanya saja karena dirilis pada tahun yang berbeda, kemungkinan update terakhir yang akan didapat tiap hape juga akan berbeda. Biasanya Apple memberikan 4 kali update OS untuk setiap hape. Jika tren ini berlanjut, maka iPhone X akan mendapatkan update OS terakhir ke iOS 15, iPhone XS, XS Max dan XR ke iOS 16 dan SE 2020 ke iOS 17. Untuk chipset yang digunakan, iPhone X menggunakan chipset A11, XS, XS Max dan XR menggunakan A12 dan SE 2020 menggunakan A13. Performa yang didapat dari tiap chipset sebenarnya sudah sangat tinggi sehingga perbedaannya mungkin tidak akan terlalu terasa. Tapi berdasarkan hasil benchmark AnTuTu, perbedaan skor tiap generasi chipset adalah 100.000, A11 menjadi yang paling rendah dengan hasil 230.000, A12 memiliki skor 340.000 dan A13 460.000. Pada bagian RAM, iPhone SE 2020 bersama dengan iPhone X dan XR menggunakan RAM sebesar 3GB, sementara untuk iPhone XS dan XS Max menggunakan RAM 4GB. Pada bagian penyimpanannya, iPhone SE 2020 memiliki 3 pilihan storage yaitu 64, 128, dan 256GB sama persis dengan iPhone XR. Untuk iPhone X, penyimpanan yang tersedia hanya 64 dan 256GB, sementara itu untuk XS dan XS Max tersedia opsi storage 64, 256, dan 512GB. Lanjut ke bagian kamera, iPhone SE menggunakan single camera untuk bagian depan maupun belakang dengan resolusi kamera belakang 12MP yang sudah didukung oleh OIS dan dapat merekam hingga 4K di 60fps serta kamera depan 7MP yang didukung EIS. Untuk iPhone X, XS, dan XS Max semuanya memiliki kamera ganda pada bagian belakang dengan resolusi yang sama pula yaitu 12MP baik untuk kamera wide maupun untuk telephoto yang dapat melakukan 2x optical zoom. Untuk iPhone XR, kamera utama yang digunakan hanya berjumlah 1 buah dengan resolusi 12MP, sama seperti iPhone SE 2020, kamera utama iPhone X, XS, XS Max, dan XR juga sudah didukung dengan OIS dan mampu merekam 4K di 60fps. Untuk kamera depannya, iPhone X, XS, XS Max, dan XR memiliki konfigurasi kamera yang sama yaitu menggunakan kamera 7MP sebagai kamera utama dan SL3D sebagai depth sensor. Oh iya, untuk kalian yang butuh NFC, semua hape yang dibandingkan disini sudah mempunyai NFC jadi aman kalau mau isi ulang atau cek kartu itu. Lanjut ke bagian keamanan dan privasi, iPhone SE 2020 menggunakan fingerprint sebagai sensor pengamannya sementara yang lain menggunakan Face ID. Selanjutnya yang akan kita bandingkan adalah bagian baterai. iPhone SE berkapasitas 1821 mAh, iPhone X 2716 mAh, XS 2658 mAh, XS Max 3714 mAh, dan XR 2942 mAh. Semuanya support fast charging. Untuk iPhone SE 2020 support hingga 18W, sementara sisanya 15W. Tapi sebetulnya tidak akan terlalu berpengaruh karena hanya akan mendapatkan charger bawaan yang tidak support fast charging. Jadi kalau kalian ingin menggunakan fitur fast chargingnya, harus membeli lagi charger yang support. Oke, itu semua perbandingan speknya. Jadi mending mana? Sebenarnya tergantung kepada budget dan kebutuhan, apalagi semua hape yang saat ini dibandingkan punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk iPhone SE 2020, kelebihan yang paling utama adalah kondisinya yang masih baru, udah punya teknologi Apple terbaru, ukuran compact, dan chipset serta performa yang sama dengan iPhone 11, tapi dibanderol dengan harga yang terbilang murah untuk hape Apple. Oh iya, fingerprint juga jadi kelebihan di saat ada wabah kayak gini. Kalau pakai Face ID tentu lebih ribet karena pakai masker kalau keluar. Tapi untuk saat ini aja, tentunya nanti kalau keadaan kembali normal dan fingerprint akan terasa sangat ketinggalan zaman lagi. Kekurangan hape ini adalah kameranya yang cuma satu meskipun kualitasnya udah bagus dan bisa menandingi iPhone X dan XS yang punya dual camera. Bodinya juga udah cukup jadul karena sama dengan iPhone 8 dan baterainya juga kecil banget meskipun katanya hape ini hemat daya. Tapi 1821 mAh di 2020 kayaknya tetap sulit untuk bertahan. Kalau iPhone XS, punya kelebihan sebagai posisi tengah-tengah lah. Chipset harga dan performanya antara iPhone X dan SE 2020. Kameranya juga udah ada dua dengan teknologi yang udah sangat mempuni. Gak beda jauh lah sama iPhone 11. Baterai dan ketahanannya juga lumayan. Kekurangannya adalah harga yang sama dengan iPhone SE 2020 tapi kondisinya udah second dan gak ada garansi. Sebenarnya yang baru juga masih ada, cuma kalau kondisi baru tentu harganya lebih tinggi. Selain itu sebenarnya dibanding iPhone X, upgrade di hape ini sedikit jadi gak beda jauh juga dengan iPhone X. Untuk iPhone XS, keunggulan dari hape ini adalah ukuran layar dan baterainya aja yang lebih besar karena secara umum sih gak ada bedanya sama iPhone XS. Tapi ukuran yang lebih besar ini untuk sebagian orang yang suka multimedia dan game sangat enak banget ya. Kekurangannya adalah dengan keunggulan yang cuma beda tipis dengan iPhone X dan XS, perbedaan harganya lumayan, bisa sampai sejutaan. Dari semua hape yang dibandingkan dalam video ini, iPhone XS Max jadi yang paling gak worth it kalau menurut saya. Untuk iPhone XR, bisa dibilang posisi hape ini juga cukup di tengah, punya keunggulan chipset A12 yang sama seperti XS Max tapi harganya lebih murah. Kameranya single tapi udah sangat mumpuni, dual kameranya XS jadi gak terlalu berasa pengaruhnya. Cuma untuk saya sih, XR ini kurang cocok karena fitur gimmick khas Apple 3D Touch tuh gak ada. Layarnya masih pake IPS yang meskipun IPS-nya Apple bagus banget, tapi tetep berasa kurang untuk hape harga segitu. Belum lagi bezel-nya yang cukup dobal dibandingkan dengan iPhone yang lain. Nah, yang terakhir nih iPhone X. Kalau saya pribadi disuruh memilih, saya akan lebih memilih iPhone X dari semua hape yang udah dibahas. Alasannya adalah karena dengan harga yang paling murah, bisa dapat kombinasi atau perpaduan semua hape yang dibandingin hari ini. Layarnya besar, kapasitas baterainya lumayan, bodinya juga masih terlihat kekinian karena secara kasat mata masih sama persis dengan iPhone XS. Karena kita tahu ya, kebanyakan orang beli iPhone bukan urusan performa atau kamera doang, tapi juga gengsi. Makanya bodi iPhone yang terlihat lebih kekinian tentu lebih menaikan gengsi. Kalau bodi iPhone SE 2020 mah, nanti dikira orang iPhone 8. Kelebihan lain adalah di iPhone X ada dual camera juga, dan masih mempunyai banget kualitas dan fitur kameranya. Ditambah lagi performa hape-nya yang tinggi. Ya, meskipun punya skor benchmark paling rendah dan update iOS kemungkinan cuma sampai iOS 15, yang mana tinggal 2 kali update lagi. Tapi performanya udah tinggi untuk saat ini dan cukup hingga 2-3 tahun ke depan. Menurut saya sih, kalau skor benchmark Antutu udah di atas 200 ribu, udah gak akan terlalu berasalah performanya. Kecuali mungkin untuk yang pengen nge-game, tapi harusnya kalau mau fokus nge-game sih gak beli hape ini ya, kurang cocok soalnya baterainya gak terlalu tahan lama. Oke, jadi segitu aja perbandingan iPhone SE 2020 dengan iPhone X, XS, XS Max, dan XR. Semoga bisa bermanfaat dan jadi referensi untuk Anda yang bimbang mau beli iPhone SE atau iPhone bekas. Semua pertimbangan yang saya bahas disini menurut opini saya aja ya. Jadi kalau Anda punya opini sendiri ya silahkan. Kebutuhan dan budget tiap orang kan beda-beda, otomatis hasil pertimbangannya pun beda-beda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan like video ini. See you.